Terkait rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu antara DPRD Kota Jambi dan Hiswarna serta DPRD Kota Jambi. DPRD Kota Jambi menyebutkan bahwa terhitung hingga bulan November 2022, untuk tabung gas 3 kg subsidi masih mengalami kelebihan sebanyak 150 ribu tabung. Untuk itu DPRD Kota Jambi akan membentuk panitia khusus guna membahas persoalan tersebut. Dari hasil pertemuan antara DPRD Kota Jambi, Disperindak dan Hiswarna migas beberapa waktu lalu, diketahui untuk kuota tabung gas 3 kg subsidi di Kota Jambi saat ini masih mengalami kelebihan. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Jambi Johnny Ismet mengatakan bahwa dari hasil pertemuan tersebut, DPRD Kota Jambi akan membentuk panitia khusus atau pansus terkait dengan gas 3 kg. Johnny juga menyampaikan bahwa nantinya pansus DPRD Kota Jambi akan mencari di mana letak akar permasalahan kelangkaan tabung gas 3 kg di Kota Jambi. Selain itu, dirinya juga menghimbau kepada masyarakat menengah ke atas untuk tidak menggunakan tabung gas 3 kg subsidi. Hal ini dikarenakan tabung gas 3 kg hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, untuk pengawasan penyaluran, itu kan pangkalan dan agen. Agen mendistribusikan ke pangkalan, pangkalan menyebar ke keamanan masyarakat. Nah, persoalannya di mana? Sampai langkah. Itu kan aneh. Padahal kita surplus. Kelebihan Rp150.000. Banyak ini. Ini barang ini lari kemana? Setelah kami diskusi kemarin, kami punya kesimpulan, kami akan bentuk pansus gas 3 kg di Kota Jambi ini. Di mana akar masalahnya? Insya Allah nanti pansus ini melakukan langkah-langkah penelitian. Sandi, Jek TV, melaporkan.